hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Heluk tahun 2015 Heluk bukan Heluk Heluk diesel tahun 2015 kita akan uji coba kembali ya Autopik OBD2 ini apakah mampu membaca atau minimal kita masuk dulu ya masuk ke sistemnya Heluk ini apakah dia mampu Oke sebelum kita masuk tes tesnya alat dengan alat ini jangan lupa klik like subscribe and comment ya langsung eh seperti biasa kita colokkan alat ini atau kita pasangkan alat Autopik scanner ini ke eh DLC3 nya itu DLC3 nya nah itu DLC3 nya posisinya kita paskan kita masukkan Oke sudah masuk dan nyala kemudian kecik kontak kita on kemudian kemudian sudah on sekarang kita baca dulu kondisi kondisi mesin minimal pada Heluk ini kita mencet enter kita tunggu dia membaca ini ya jadi alat ini khusus untuk mesin Jadi kalau temen-temen saya pernah nanya alat ini hanya untuk mesin ya Autopik UM123 ini bukan untuk ABS airbag GPS kemudian eh transmisi itu enggak enggak bisa transmisi otomatis misalnya itu kan ada sekiannya sendiri untuk imob nggak bisa Oh iya ternyata dia linking error ya Coba sekarang saya matikan lagi ini saya on kan lagi kita baca dulu kita ulangi lagi hai 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 Oke itu proses loadingnya ya Hai proses loadingnya kan OBD2 linking error penerbis region Oke berarti langsung kita sampaikan alat ini tidak bisa digunakan untuk scan Heluk itu hasilnya ya file Oke teman-teman itu aja berarti Autopik OM123 ini tidak mampu membaca Heluk terima kasih semoga tidak ada yang kecewa atas video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh percobaan kali ini gagal termasuk yang kalau game kemarin dia masih bisa membaca tapi tidak bisa menghapus Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh